Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan dukungan yang besar bagi upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya melalui penyerahan dana siap pakai keadaan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Melalui Badan Penanggulangan Bencana daerah provinsi dilakukan penanda tanganan MOU penggunaan dan penyerahan dana siap pakai keadaan siaga darurat karhutlah dengan BPBD Kabupaten se-provinsi Jambi. MOU ini dilakukan oleh Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliancah dengan Kepala BPBD Kabupaten yang disaksikan Gubernur Jambi Zumizola, Rabu Pagi di rumah dinasnya. Penanda tanganan MOU ini dilakukan oleh Sekretariat Karhutlah Provinsi Jambi, Polda Jambi, Korem 042 Garuda Putih Jambi, Tim Pemadaman Darat. Penanda tanganan MOU dilakukan bersama tujuh kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Merangin, dan Sarulangun. Dana siap pakai bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Zola. BNPB Pusat telah menyalurkan bantuan dana siap pakai ini sebesar 4 miliar lebih untuk Provinsi Jambi. 4 miliar tersebut diberikan kepada Sekretariat Karhutlah 411 juta rupiah, Polda Jambi 232 juta rupiah, Korem 042 Garuda Putih Jambi 298 juta rupiah, Madaman Darat 308 juta, Kabupaten Tanjap Tim 482 juta rupiah, Tanjung Jabung Barat 295 juta rupiah, Muaro Jambi 172 juta, Kabupaten Batanghari 443 juta, dan Kabupaten Tebo 587 juta rupiah. Sementara untuk Kabupaten Merangin, bantuan yang dikucurkan mencapai 297 juta, dan Kabupaten Sarulangun 501 juta rupiah. Gubernur Jambi Zumbi Zola Zulkifli mengatakan bahwa dengan ditanda tanganinya MOU ini diharapkan dapat mensinergikan kerja pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kota, dan seluruh pihak terkait dalam menanggulangi masalah Karhutlah. Zolo berharap pemerintah Kabupaten dapat mengoptimalkan dana siap pakai ini sesuai maksud dan tujuan, membantu kelancaran tugas Satgas Karhutlah di setiap lini. Saya berterima kasih Alhamdulillah sudah 2 tahun ini, 2016-2017, tidak terjadi lagi pencernaan kemulia musibah-musibah asap, dan ini merupakan komitmen dari semua pihak, dan termasuk juga dari Bapak Kapolda, Bapak Danre, Masalah Jajaran, semuanya. Kita berharap ini akan terus dapat terjaga ke depannya, karena kita sudah mau lagi terjadi di Jambi ini. Jadi mudah-mudahan saya berharap itu dana yang disalurkan itu totalnya sampai 4 miliar ke tujuh Kabupaten, dan juga kepada Polda dan 2 pemerintah bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kepala BPPD Provinsi Jambi, Bahyuni Zelianca, mengatakan, batuan diberikan kepada tujuh Kabupaten yang menyatakan status siaga darurat Karhutlah dan atas rekomendasi oleh Gubernur Jambi. Terima kasih telah menonton! Dana siapakai diberikan sebagai uang lelah untuk petugas selama siaga karhutlah berlangsung mulai dari Juni hingga 31 Oktober 2017. Pemerintah Provinsi dari wakil kita kepada DPRD dan Agung kegiatan uang lelah, BBM dan makam minum selama siaga karhutlah berlangsung mulai dari Juni sampai 31 Oktober 2017.